hai oke guys di video kali ini saya mau kasih tahu bagaimana caranya membuat cardboard portrait iya pertama-tama kita masukkan dulu fotonya ke dalam Photoshop kemudian kita menggunakan threshold untuk settingan threshold ini ukuran gelap terangnya kita bisa atur kemudian jika ada gambar yang tidak terlihat bagian gelapnya tidak terlihat ini kita transparansi saja thresholdnya kemudian kita tracing bagian-bagian yang tidak tampak seperti ini sehingga kita ketika kita transparansi gambarnya kita akan melihat garis hitamnya atau garis tergelapnya seperti ini kemudian setelah jadi kita tracing seperti ini gelap terangnya hitam putih lalu kita rubah warna hitamnya menjadi putih yang kita tampilkan hanya out lainnya saja hanya garis saja karena ini nanti gambar ini gambar ini akan kita print jika gambar hitamnya masih kita pakai nanti akan boros tinta Hai nah tapi itu terserah kalian kalau saya hanya ngeprint bagian hitamnya saja lalu kita setelah kita print seperti ini kita mulai menggaris atau menggambar menjiplak gambar ini ke atas media kardus Hai eh dilapisi untuk bawahnya ini dilapisi karbon-karbon hitam Nah setelah jadi digiplak seperti ini kita mulai memotong gambarnya sesuai garis yang sudah kita buat untuk pemotongan ini jangan sampai tembus ke bagian bawahnya hanya sebanyak setengahnya saja yang kita potong kemudian setelah kita potong lalu kita cukir saja bagian kulit kardus ini lalu kita tarik seperti ini jangan lupa ya untuk yang bagian yang kita colap ini bagian-bagian yang berwarna hitam atau gelap Hai jangan sampai ketuker kalau ketuker nanti hasilnya akan berantakan kita lakukan secara hati-hati jangan sampai ada bagian-bagian yang putihnya itu ikut terkelupas yang dikelupas hanya bagian hitamnya saja ya Oke kita rapikan sedikit demi sedikit perhatikan gambar kecil ini yang kita buang adalah bagian yang berwarna hitamnya saja jangan sampai tertukar untuk bagian-bagian mata atau bibir itu adalah bagian-bagian rawan kita mesti hati-hati dalam memotongnya karena jika goresannya melenceng sedikit saja itu akan mempengaruhi kemiripan dari wajah tersebut jadi kita harus hati-hati di bagian mata dan mulut atau hidung ini banyak bagian-bagian yang cukup halus kita ukir saja secara hati-hati jangan sampai tertukar bagian yang hitam atau yang putih yang kita coak adalah bagian yang hitamnya saja oke jika ini sudah selesai kita coak semua kita menggunakan lem kayu untuk membersihkan bulu-bulu yang masih menempel di garis-garis kardus itu caranya kita oleskan saja sambil melakukan penekanan ingat yang dilem hanya bagian yang garis-garisnya saja untuk warna lem yang putih ini jangan khawatir nanti jadi kalau sudah kering dia akan berubah menjadi bening transparan kita oleskan secara hati-hati dan merata jika semua sudah rata di lem kemudian disini saya menggunakan papan MDF 3mm untuk sebagai alasnya jika kalian punya frame kaca atau frame kayu frameless itu kalian boleh pakai juga untuk mempercantik dari lukisan ini disini saya tempel menggunakan solatip kertas untuk menempelkan kardus ke papan MDF nya ini bisa juga pakai double tip atau lem biar dia menempel lalu disini saya pakai solatip kraft untuk menghiasi pinggiran pinggiran framenya kita tekan lalu kita potong sesuai garis frame lalu kita lipat saja ke bagian depannya sampai rapih setelah kita lipat bagian atas kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya dengan cara yang sama lalu kita rapihkan lalu kita kasih juga untuk bagian pinggir pinggirnya semua dengan semua dilakukan dengan cara yang sama ya sampai terlihat rapih seluruh kelilingnya lalu kita kasih tekanan di semua kelilingnya menggunakan kain lembut kita tekan saja sampai habis nah kita ketiga sudah jadi seperti inilah kenapatannya selamat menikmati 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 selamat menikmati